Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali bersama UFS Menjawab Ini ada pertanyaan yang sering ditanyakan Tentang aliran-aliran akidah Saya pernah menjawab pertanyaan tentang Apa itu wahabi Pak Ustadz? Wah itu ditanggapi berbagai macam tanggapan oleh para netizen Tentang wahabi Apakah bisa berdamai dengan kelompok ahlus sunnah wal jamah lainnya Terutama as'ari Nah maka itu pertanyaan Ada pertanyaan disini Pak Ustadz Apa itu mazhab aliran as'ariyah? Dan bagaimana kita mendamaikan hubungan antara Mazhab as'ariyah dan wahabiyah atau wahabi salafi Bismillah Walhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Wa ala alih Wassalabi wa mawalah La hawla wa la quwata illa billah Amma ba'at Teman-teman sahabat pemirsa yang dirahmati Allah As'ariyah itu apa? Ya as'ariyah ini saya mengutip dari ensiklopedi Ya ensiklopedi yang ditulis oleh Majma' atau majlis a'la lishu'unil islamiyah di Mesir Ya majlis tinggi urusan agama islam Ini mausu'atul firak wal madhahib fil alamil islami Yang terbit tahun 2007 Ya ini ensiklopedi mazhab dan aliran dalam dunia islam Tahun 2007 diterbitkan oleh majlis a'la lishu'unil islamnya Sudah diterjemahkan oleh Pustaka Al-Kawusar Ya setelah kali lagi Saya ingin mengutip disini Apa itu mazhab as'ariyah Ya as'ariyah adalah Kelompok terbesar ilmu kalam yang dinisbatkan kepada pendirinya Yaitu Imam Abu'l-Hasan Ali bin Ismail bin Abi Bashar Al-Ash'ari Yang nasabnya beliau ini berakhir sampai kepada Seorang sahabat Nabi SAW Yaitu Abu Musa Al-Ash'ari R.A Imam Al-Ash'ari lahirnya di mana? Di Basrah Tahun 270 Hijriyah Ada riwayat yang mengatakan tahun 260 Ayahnya adalah seorang ahli hadith Sebagaimana disebutkan oleh Imam Ibn As-Sakir Menjelang meninggalnya Ayahnya menitipkan Abu'l-Hasan Al-Ash'ari ini Pada ulama ahli hadith dan ahli fikih Bermazhab syafi'i Yaitu diantaranya Zakaria bin Yahya As-Saji dan Abu'l-Abbas Ahmad bin Umar Ibn Suraj Kemudian dibawa Al-Ash'ari ini ke Baghdad Di Baghdad beliau belajar ilmu dan aliran pemikiran dari para ulama Baghdad Nah pada saat itulah Setelah beliau hidup di Baghdad Imam Abu'l-Hasan Ash'ari ini dinikahi oleh salah seorang pembesar mutazilah Yaitu Abu'l-Ali Al-Jubai Tahun 303 Hijriah Nah sahabat yang dirahmati Allah SWT Sebelum Beliau ini menjadi imam ahli sunnah wal jamaah Abu'l-Hasan Ash'ari adalah pengikut Al-Jubai yang beraliran mutazilah Nah tetapi kemudian apa? Imam Al-Ash'ari Ini kemudian merubah pandangannya Merubah pandangannya Apa namanya Dari mutazilah Dan beliau menganggap itu mutazilah tidak sesuai dengan sunnah Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Nah itu terjadi apa? Dialog Antara Abu'l-Hasan Al-Ash'ari dengan gurunya bahkan mertuanya sendiri yaitu Abu'l-Ali Al-Jubai Itu sangat mas'hur terkenal Dalam kitab-kitab ilmu kalam dialog debat antara Abu'l-Hasan Ash'ari dan Abu'l-Ali Al-Jubai Tetapi saya ingin sampai pada ringkasannya saja Beliau pernah bermimpi Ya Selama bulan Ramadan bermimpi Rasulullah ketemu Rasulullah tiga kali Dimana dalam mimpi itu Rasulullah memerintahkan Abu'l-Hasan Ash'ari untuk menolong mazhab-mazhab Yang berdasarkan riwayat dari sunnah Nabi Sallallahu alaihi wasallam Kemudian Rasulullah memberi kabar gembira bahwa Allah akan memberikan pertolongan kepadanya Ini disebutkan dalam kitab Ibnu As-Sakir Yang berjudul Tabi'in kithbil muftari Fima nusiba ilal imam Abil Hassan Al-Ash'ari Maka tidak aneh jika Imam Al-Ash'ari memikirkan Apa yang diakini mutazilah Itu selalu berpegang teguh pada akal Walaupun suatu masalah sudah gamblang disebutkan dalam nas syariat Karena menurut orang-orang mutazilah Pengetahuan adalah apa yang diterima dan dapat dicerna oleh akal Nah lalu kemudian beliau Kemudian menggali dan membenarkan pandangan-pandangan keagamaan akidah Berdasarkan riwayat-riwayat dari sunnah Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Beliau keluar dari mazhab Mu'tazilah Nah disitu Ibnu Nadim menyebutkan cerita tentang kejadian ini Ibnu Nadim dalam kitabnya Yang dikutip oleh Imam Al-Ash'ari dalam Al-Milal wa Nihal Jilid 1 halaman 73 dan 74 sampai 75 Bahasanya Imam Al-Ash'ari naik ke atas mimbar Lalu menyeru kepada halayak ramai Dengan suara yang keras lantang Barang siapa yang telah mengenaliku maka ia telah tahu tentang diriku Barang siapa yang belum mengenalku maka aku akan memberitahukan tentang diriku Aku adalah Ali bin Ismail bin Abdul Hassan Al-Ash'ari Dahulu aku mengatakan Quran adalah makhluk Dan Allah tidak dapat dilihat dengan mata indera Dan bahwa perbuatan-perbuatan buruk adalah aku sendiri melakukannya sekarang Aku nyatakan aku telah bertawbat menentang Mu'tazilah dan aku akan membuka semua kesesatannya Ini Pidatu lantang Imam Abu Hassan Al-Ash'ari Sebagaimana dikutip oleh Ibnu Nadim dan Ash-Shahrastani dalam kitab Al-Milal wa Nihal Nah sahabat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Bagaimana pandangan-pandangan Imam Ash'ari Pandangan Imam Ash'ari ini Disebut beliau memiliki beberapa kitab yang ditulis oleh beliau khusus tentang akidah Di antaranya adalah kitab Al-Ibanah Fi Usulid Diyanah Lalu kitab Al-Lumah Dan Risalah Fi Ahlith Thughr Ya ini beliau Dalam kitabnya Al-Ibanah, Al-Lumah, dan Risalah Ahlith Thughr Itu menekankan keseimbangan antara dalil-dalil syari'i dan dalil-dalil akli Atau rasional Dengan memprioriteritas Mengunggulkan dalil syari'i Lalu menambahkannya dengan dalil akli Untuk menopang dan memperkuat landasannya Nah, ini ditulis dalam Mausu'atul madhahib wal firak Ya, Al-Kalamiyah Yang ditulis oleh tim riset Majlis A'la Lissu'unil Islamiyah Ya, Majlis Tinggi Urusan Islam Mesir Nah, sahabat dirahmati Allah ta'ala Bagaimana kita Mendudukkan mazhab-mazhab aliran akidah Terutama Ahlus Sunnah wal Jamaah Ahlus Sunnah wal Jamaah ini sangat penting Bagi kita Ini saya kutipkan di dalam Apa, dari kitab Lawami'ul Anwaril Bahiyyah Ya, kitab Lawami' Al-Anwar al-Bahiyyah Wasawati'ul Asraril Athariyah Yang ditulis oleh seorang imam salafi Al-Athari Yaitu imam Syamsuddin As-Safarini Al-Hambali Di halaman, di jilid 1, halaman 73 Ini saya, di dalam PDF-nya Ya, kalau kitab aslinya saya belum punya Di PDF-nya, di situ dijelaskan Bahwasanya, Ahlus Sunnah wal Jamaah itu Ada tiga kelompok Nah, ya Ada tiga kelompok Ahlus Sunnah wal Jamaah itu Ya, yaitu apa? Al-Athariyah Al-Athariyah Dimana imamnya adalah Ya Imam Ahmad Ibn Hanbal Rahimahullah Yang kedua, Al-Ashariyah Imam mereka adalah Imam Abu'l-Hasan Al-Ashari Rahimahullah Yang ketiga, Al-Maturidiyah Imam mereka adalah Imam Abu Mansur Al-Maturidi Rahimahullah Ya, ini Ini seorang imam Athari, salafi Yaitu yang bernama As-Safarini Al-Hambali Menuliskan kelompok Ahlus Sunnah wal Jamaah itu Ada tiga Jadi, jangan kita mengklaim Ini yang paling benar Ini yang lain sesat Ahlus Sunnah itu hanya Salafiyah saja As-Sariyah saja Yang lain sesat Atau sebaliknya Ahlus Sunnah itu adalah Hum al-Ash'airah saja Atau Iza utlik Ahlus Sunnah Maknanya adalah As-Sariyah Maturidiyah saja Jangan begitu Kita ingin persatuan umat Ya, jangan kita Mengecilkan umat ini Apalagi mengkotak-kotakkannya Ya Pertama, prinsipnya Saya ingin sampaikan kepada semua Hadir Kau muslimin dan muslimat Ya Bahwasanya Prinsip dasar kita Sebagai Ahlus Sunnah al-Jamaah Yang mengacu kepada apa? Alaikum bisunnati Wasunnatil khulafa'irrasyidin Ya, ciri Ahlus Sunnah al-Jamaah itu apa? Mengikuti Sunnah Rasulullah Dan mengakui Sunnah atau tradisinya Khulafa'irrasyidin Artinya apa? Menghormati khulafa'irrasyidin Memuliakan para sahabat Nabi Ya Meyakini kebenaran mushaf Al-Quran Mushaf Usmani itu adalah Murni 100% Dari Allah tidak ada Pemalsuan tidak ada Pendistorsian Ya Kemudian meyakini bahwasanya Tidak ada imam Setelah Rasulullah Yang maksum Tidak ada kemaksuman Pada selain diri Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Yang percaya kepada Rukun iman yang enam Rukun Islam yang lima Itulah Ahlu Sunnah wal-Jamaah Apapun alirannya Ya Maka prinsip yang saya pegang Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Bahwa semua mazhab baik itu Dalam akidah atau fikir dikalian Ahlu Sunnah Tidak semuanya Tidak ada yang 100% benar Atau 100% salah Semuanya itu Mahallul sawab Mahallul khatab Ada yang benar Ada yang keliru Ya Siapa yang beristihat Kalau benar dia mendapatkan Dua pahala Dan siapa yang beristihat Kalau keliru Dia mendapatkan Satu pahala Maka itu tidak boleh kita Mengkultuskan Ya Satu mazhab tertentu Dari Ahlu Sunnah wal-Jamaah Seolah-olah Mazhab ini 100% benar Semuanya Berarti dia sudah Memaksumkan satu mazhab Atau mengatakan 100% mazhab ini Salah semuanya Berarti dia sudah Menyesatkan Semua mazhab Ya Selain mazhab dirinya Tidak ada seperti itu Ahlu Sunnah Tidak pernah Mengklaim Ya 100% benar 100% salah Ya Antara Sawab dan khotok Masing-masing Itu harus mengacu Kepada istihat Selama dilandas istihat Niat yang ikhlas Ya Niat kita untuk Menjaga agama Allah Maka istihat Terutama dalam hal-hal Yang tidak ada Nasnya Itu bisa Dibenarkan Kalau benar Dapat dua pahala Kalau keliru pun Dapat satu pahala Maka kita jangan Main claim menang-menangan Merasa Hanya satu mazhab saja Dalam akidah Misalnya Mahanya salafi saja 100% benar Atau dalam fikir Hanya mazhab syafi saja 100% benar Yang lain tidak Tidak boleh begitu Itu bukan prinsip Ahlu Sunnah al-Jamaah Ini satu Yang kedua Prinsip yang saya pegang Semua mazhab Akidah Ahlu Sunnah al-Jamaah Sepakat Bahwa Mereka Para ulama-ulama Kita ulama Besar Ahlu Sunnah al-Jamaah Baik yang firkahnya Athariyah Salafiyyah Atau Ash'ariyah Atau Sadah Maturidiyyah Mereka Tidak Belah Berijtihad Dalam pokok-pokok Agama Yang sudah Dipastikan Sudah Dinaskan Baik dalam Al-Quran Maupun Hadith Nabi kita Muhammad S.W.T. Seperti apa Rukun iman Enam Mereka sepakat Tidak ada Istihad disitu Semua Ulama sepakat Baik yang Salafiyyah Ash'ariyah Maturidiyyah Rukun iman yang Enam Semua Tunduk Semua patuh Tidak ada Istihad lagi Rukun Islam Yang lima Sudah pasti Tidak ada Tambahan Tidak ada Pengurangan Maka berlaku Kaedah Tidak ada Istihad Fimauridin Nas La Istihad Fimauridin Nas Atau Fimah Hasimahun Nas Yang sudah Dipastikan Ditegaskan oleh Nas Tidak ada lagi Istihad Tidak ada lagi Tambahan Tidak ada Pengurangan Yang ketiga Semua sepakat Bahwa firman Allah yang Qat'i Hadis Mutawatir Yang Qat'i Itu wajib Diimani Maka kita wajib Meyakini Apa yang Allah sifatkan Untuk dirinya Seperti Yang difirmankan Oleh Allah Itu semua Ulama Sepakat Maka Tidak benar Kalau ada Kita katakan Kalau ada Yang mengatakan Bahwasannya Ash'ariyah Itu menafikan Sifat-sifat Allah Kecuali Setuju Sifat Sifat Saja Tidak benar Itu Kitab-kitab Abu Hassan Al-Ash'ari Ataupun Mazhab Ash'airah Setelah Beliau Wafat Itu tidak Pernah Menafikan Sifat-sifat Allah Kecuali Tujuh Sifat Sifat Saja Mereka Telas Tegas Menegaskan Dalam Kitab-kitab Ash'ariyah Mereka Menetapkan Sifat Yang telah Allah Tetapkan Atas Dirinya Yuthbituna Sifat Allah Yuthbituna Ma Athbatahu Allahu Minas Sifat Fi Kitabihi Jalla Wa'ala Jalla Wa'ala Sahabat Yang Dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala Ya Maka Itu Disini Saya ingin Sampaikan Ya Bagaimana Imam Abu Hassan Ash'ari Ini Membagi Sifat Sifat Allah Imam Abu Hassan Al-Ash'ari Bagaimana Dia Membagi Sifat Allah Ya Imam Abu Hassan Al-Ash'ari Membagi Sifat Allah Menjadi Tiga Bagian Ada Satu Sifat Nafsi Yaitu Al-Wujud Allah Itu Ada Allah Itu Pasti Ada Maha Ada Kalau Mengingkari Wujud Allah Berarti Dia Ateis Kafir Ya Yang Kedua Yaitu Ada Disebutkan Disitu Dalam Lima Sifat Yang Ada Dalam Ya Yang Diringkas Dalam Surah Al-Ikhlas Yaitu Sifat Apa Wahdaniyah Allahu Ahad Ya Allahu Samad Yaitu Allah Punya Sifat Ghina Allah Itu Maha Kaya Mutlak Secara Mutlak Kemudian Kedam Allah Sudah Terdahulu Ada Ya Kemudian Bakak Melanggang Dan Mukhalafatul Hawadis Lam Yakun Lahu Kufuan Ahad Ini Lima Ini Sifat Yang Kedua Yaitu Wahdaniyah Kemudian Kedam Bakak Dan Mukhalafatul Hawadis Yang Ketiga Adalah Sifat Ma'ani Yaitu Alhayat Ilmu Kudrat Iradat Sama Basar Kalam Ada Tambahan Sifat Jamiah Seperti Misalnya Allah Itu Punya Karunia Allah Itu Karam Allah Itu Sakha Ya Apa Namanya Bermurah Hati Bermurah Apa Namanya Banyak Itu Rahmatnya Allah Itu Punya Sifat Jud Itu Sifat Jamiah Nah Setelah Imam Abul Hassan Al-Ash'ari Ulama-ulama Ash'ari Ini Memberikan Pembagian Baru Yaitu Sifat Maknawiat Seperti Misalnya Apa Jembatan Antara Wujud Dan Adam Seperti Imam Ar-Razi Dan Lain-lain Sebagainya Nah Sahabat Yang dirahmati Allah Baik Imam Ahmad Bin Hanbal Atau Imam Abul Hassan Al-Ash'ari Ali Bin Ismail Abu Hassan Al-Ash'ari Dan Atau Abu Mansur Al-Maturidi Adalah ulama-ulama Yang membela Sunnah Ya Dan ini menjadi Golongan besar Dalam Islam Sehingga disebut Ahlus Sunnah Wal Jamaah Masing-masing Punya murid Masing-masing Punya pengikut Yang banyak Di dunia Islam Ya Nah Bagaimana Mazhab Ini Dalam Pembagiannya Terutama Tentang Sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Ta'ala Nah Kita lihat disini Tentang Ya Bahwasanya Ulama-Mutaakhirin Itu semuanya Cenderung kepada Mazhab Ta'wil Bahkan juga Diikuti oleh Kalangan Hanabilah Sendiri Seperti Imam Al-Barbahari Al-Barbahari As-Sabuni At-Tamimi Ibnu Aqir Dan lain-lain Itu adalah Mazhabnya Mereka itu Menta'wil Sifat Bagaimana Ta'wil Sifat Ya Mereka mendapati Sifat-sifat Allah itu Ditetapkan Menjadi Tiga bagian Ada Sifat Ya Sifat Lillah Itu seperti Ilmu Hayat Ada Af'al Allah Itu terbagi Menjadi Tiga Ya Perbuatan Yang khusus Bagi Allah Tidak Mungkin Disupai Oleh Makhluk Allah Seperti apa Penciptan Langit Dan Bumi Ya Allah Itu Mengutus Para Nabi Dan Rasul Itu Tidak Mungkin Disamakan Dengan Perbuatan Manusia Ini Af'al Yang Pertama Af'al Yang kedua Yang Bisa Jadi Mustarak Atau Ambigu Bisa Dinisbatkan Kepada Khalik Atau Juga Kepada Makhluk Seperti Apa Sifat Istiwa Sifat Sifat Istiwa Itu Artinya Apa Istiwa Itu Artinya Bisa Bermakna Istakar Berdiam Atau Istahulah Menguasai Ada Sifat Lagi Ta'jub Allah Terkagum Allah Takallum Berbicara Allah Tertawa Allah Datang Maji Allah Turun Ini Ambigu Mustarak Antara Khalid Dan Makhluk Yang ketiga Adalah Sifat Yang Tidak Bisa Dinalar Oleh Akal Apakah Dia itu Sifat Atau Perbuatan Dan Ini Ada Dalam Tujuh Ayat Seperti Apa Tentang Wajah Yang Kedua Tentang Tangan Yang Apa Namanya Yang Ketiga Adalah Tentang Mata Itu Ada Dalam Surah Kemudian Betis Sakin Yud'auna Ila Sujudi Wahum Salimun Betis Ada Kaki Ada Jemari Tangan Ada Sahas Ketujuh Ayat Ini Tidak Ada Penjelasan Yang sama Sekali Dari Riwayat Rasulullah Sahabat Maupun Tabin Maka Kita Wajib Untuk Mentanzih Sifat Sifat Atau Af'al Allah Dari Penyerupaan Makhluknya Jadi Ini Pembagiannya Maka Itu Ini Pesoalan Yang Menjadi Diluar Daripada Rukun Iman Dan Rukun Islam Yang Semua Disepakati Nah Tentang Sifat Dan Af'al Allah Semacam Ini Sahabat Yang Dirahmati Allah Ini Ulama Berbeda Pendapat Tapi Semuanya Punya Prinsip Yang Sama Itu Tanzih Mensucikan Allah Dari Penyerupaan Makhluknya Kenapa Karena Allah Firmannya Jelas Tidak Ada Yang Sama Dengan Allah Tidak Ada Yang Dapat Menyerupai Allah Satupun Tidak Ada Dan Dia Allah Maha Mendengar Maha Melihat Subhanallah Tidak Ada Yang Sama Tidak Ada Yang Bisa Menandingi Allah Subhanallah Maka Itu Prinsip Kita Beriman Kepada Sifat Itu Hukumnya Wajib Dan Tidak Boleh Kita Bertanya Tanya Tentang Itu Itu Bisa Terjatuh Kedalam Bid'ah Maka Apa Yang Kita Lakukan Iqrar Menetapkannya Mengakuinya Menetapkannya Dan Imrar Dan Menjalankannya Seperti Lafad Zohirnya Tanpa Kita Melakukan Tasbih Dan Tidak Menafikan Sifat Sifat Allah Subhanallah Itu Bagaimana Yaitu Caranya Kalau kita Ditanya Bagaimana Menafsirkannya Pak Ustadz Ya sudah Baca Seperti Yang Diturunkan Oleh Allah Tidak Usah Kita Macam Macam Tidak Perlu Didetilkan Bagaimana Bagaimananya Dan Apa Maknanya Nah Sahabat yang dirahmati Allah Setelah Perluasan Wilayah Islam Nah Ini baru Terjadi Adanya Perubahan Ada perubahan Paradigma Perubahan Paradigma ini Terbuka Kawasan Kawasan Islam Ini Difutuh Ya Disitu Ada Natif Ada orang Yang berbicara Tidak lagi Tidak dalam Bahasa Arab Bukan Bukan Natif Speaker Arab Mereka Tidak Lagi Bisa Mengikuti Kebiasaan Salaf Saleh Ya Maka Ini Ada Perkembangan Baru Maka Disitulah Imam Kalangan Hanabilah Yang Mutaakhirin Akhirnya Menyatakan Bahwa Tujuh Ayat Sifat Yang Tidak Bisa Dinalar Akal Itu Apakah Dia Sifat Perbuatan Allah Akhirnya Mereka Beristiat Bahwa Semua Itu Adalah Sifat Allah Subhanahu Inilah Ta'wil Yang General Ta'wil Am Nah Sementara Imam Al-Ash'ari Dan Maturidi Memberikan Dua Kemungkinan Tanzih Dan Tawwit Di Satu Sisi Yang Kedua Adalah Dengan Ta'wil Ta'wil Itu Dengan Apa Dengan Analogi Analogi Yang Disebutkan Disitu Ta'wil Tentang Apa Tentang Bersifat Umum Yaitu Wahua Ma'akum Wahua Ma'ahum Ya Itu Bersifat Umum Allah Itu Bersama Kalian Ada Yang Juga Bermakna Khusus Ma'iyah Khosah Diartikan Sebagai Apa Pertolongan Dan Tamkin Dari Allah Subhanahu Wata'ala Ya Maka Imam Al-Ash'ari Itu Mentawilkan Tujuh Ayat Dengan Analogi Di Atas Sehingga Wajah Diartikan Zat Mata Diartikan Penglihatan Tangan Diartikan Dengan Kudroh Atau Kekuasaan Allah Subhanahu Wata'ala Sahabat Dirahmati Allah Ya Dalam Ta'wil Sifat Ini Ya Kita Ya Itu Para ulama Juga telah Menetapkan Apa Dawabit Ta'wil Itu adalah Dawabitnya Dawabitnya Harus ada Rambu-rambunya Ya Yaitu apa Rambu yang pertama Ada Ikrar Tidak Membatalkan Atau Tidak Menafikan Sifat Jadi Kita Harus Menetapkan Adanya Sifat Itu Tidak Seperti Mutazilah Yang Menafikan Sifat Allah Yang Kedua Harus Dinyatakan Itu Sesuai Dengan Maksud Yang Allah Kendaki Bukan Dengan Apa Yang Kita Inginkan Dan Itu Tidak Bisa Dicap Akal Kita Maka Kita Mengatakan Hasbamuradillah Atau Alamuradillah Subhanahu Wata'ala Yang ketiga Apa yang bersumber dari Rasulullah Maka Sama Seperti Yang bersumber dari Quran Bahwa Itu Adalah Benar Dan Kita Menetapkan Seperti Allah Yang Allah Tetapkan Dan Sesuai Dengan Kaidah Bahasa Arab Itu Bagian Pertama Tentang Mazhab Aliran As'ariyah Bagaimana Kita Mendamaikan Antara As'ariyah Dan Wahhabiyah Kita Lanjutkan Setelah Yang Satu Ini Sahaja Parang Bermata An Sama Dush Bermata Cuid